Oke baik Pak Ivan semakin menarik Tadi berkaitan dengan kurban Kalau mereka mengklaim diri Itu bersinambungan ajarannya Dengan ajaran para rasul yang diklaim oleh Yohanes Hartopo pada buku ini Maka pertanyaan yang sederhana yang mau saya sampaikan adalah Di dalam kisah para rasul 2 ayat 41-47 Dikatakan seperti ini Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri di baptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa 42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul Untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa Saya tanya Yang sampai hari ini Memelihara soal memecah-mecahkan roti itu Siapa? Saat ini Protestantism ini Banyak sekali Gaya ibadah Yang tidak lagi Melakukan Memecah-mecahkan roti Bahkan Saya tunjukkan Mereka sudah tidak menganut lagi Tentang transubstansiasi Yang kitab suci sendiri ajarkan Ini terkait kesinambungan Saya singgung sedikit soal ini Apa yang dilakukan oleh para rasul pada kisah para rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 Itu adalah perintah Yesus dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 Dikatakan disitu Dan ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti Mengucap berkat Memecah-mecahkannya Lalu memberikannya kepada murid-muridnya Dan berkata Ambillah makanlah Inilah tubuhku Sesudah itu ia mengambil cawan Mengucap syukur Lalu memberikannya kepada mereka Dan berkata Minumlah Kamu semua dari cawan ini Sebab inilah daraku Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Untuk pengampunan dosa Pertanyaannya Yang sampai saat ini dalam ibadahnya Mengulang perjamuan ini Sebagai kenangan seperti yang dilakukan Atau yang diperintahkan Yesus itu siapa? Bukan hanya dalam satu Injil ditulis hal itu Saya bacakan lagi di dalam Markus Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan Yesus mengambil roti Mengucap berkat Memecah-mecahkannya Lalu memberikannya kepada mereka Dan berkata Ambillah Inilah tubuhku Sesudah itu ia mengambil cawan Mengucap syukur Lalu memberikannya kepada mereka Dan mereka semuanya minum dari cawan itu Dan ia berkata kepada mereka Inilah daraku darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi Hasil pokok anggur Sampai pada hari aku meminumnya Yaitu yang baru dalam kerajaan Allah Lalu kita temukan lagi Dalam Injil mana lagi Mari kita lihat Nah sekarang nanti kita lihat Apakah ini dilakukan oleh mereka atau tidak Lalu dalam Lukas 22 Lalu ia mengambil roti Mengucap syukur Memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Katanya Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga dibuatnya dengan cawan Sesudah makan ia berkata Cawan ini adalah perjanjian baru oleh daraku Yang ditumpahkan bagimu Apa yang harus dilakukan Ketika kita melakukan ini di dalam Misa Berarti kita itu mengingat akan pengorbanan Yesus Sekarang pertanyaannya Perjamuan yang dilakukan oleh kalian itu Apakah sudah mengikuti apa yang Diajarkan oleh Yesus Dan diajarkan oleh Rasul Paulus disini 1 Korintus 11 ayat 23-29 Karena ini terkait pengakuan Tentang transubstansiasi Yang menjadikan roti dan anggur Sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus Dasarnya ada disini 1 Korintus 11 ayat 23 Sampai 29 Dikatakan begini Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimateraikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti Atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia mendatangkan hukuman atas dirinya Pertanyaannya kepada Yohanes Hartopo Siapa yang masih memegang ajaran ini sampai sekarang? Kalian mengajarkan bahwa Roti dan anggur itu simbol Itu ajarannya siapa? Di situ dinyatakan bahkan yang menyambutnya secara tidak layak Berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Bukan berdosa terhadap simbol tubuh dan darah Tuhan Kalau simbol untuk apa? Bisa berdosa Bisa berdosa Kalau sesungguhnya maka berdosa Maka pengakuan atas transubstansiasi Juga diakui dalam kisah para rasul 41-47 Ketika mereka memecah-mecahkan roti Nah sampai sekarang yang memelihara itu siapa? Gereja Katolik dan Ortodoks Kalian katanya mengikuti historis Dan mengikuti kesinambungan ajaran Dasmu mengikuti ajaran Kesinambungan dari mana coba anda? Kalian ada ajaran malah nyanyi-nyanyi, nge-band, ngerok di ibadah Tidak punya altar kurban Mengadakan perjamuan itu pun sekali setahun Padahal di dalam kisah para rasul Para rasul mengadakannya bahkan tiap hari Tapi ada tuduhan yang mengatakan Oh kalau begitu kita menyalibkan terus Yesus itu Lah terus para rasul yang melakukan dalam kisah para rasul dua ini Setiap hari mereka berdoa memecahkan roti Apakah mereka salah? Dan anda yang lebih benar ajaran abad ke-16 Itulah ajaran kekonyolan dari kalian Maka yang mengatakan disini mereka mengikuti ajaran kesinambungan dari ajaran para rasul Halo, ngaca Anda ngaca dulu Ya, anda ngaca Dan sebelum mengklaim menulis ini yang katanya jurnal Tidak heran bahwa mereka mempunyai mindset yang keliru tentang katoli Karena memang mereka mendapatkan literatur-literatur dari yang katanya dokter-dokterandus profesor Tapi isi bukunya keliru Ya, keliru Silakan Pak Ivan mungkin menambahkan Ya, mungkin saya sempat membaca itu ya Jadi disitu dia ada menulis tadi disitu Bahwa Prinsip sola scriptura Menolak Otoritas tradisi gereja Yang disetarakan dengan otoritas alkitab Nah, ini Tadi yang saya sudah singgung Bahwa Dia berkata ini Nampaknya Karena ketidaktahuan Apakah tidak tahu Atau mengeraskan hati Jadi, seolah-olah Dia mempertentangkan Yang namanya tradisi suci Dengan alkitab Seolah-olah bahwa tradisi suci Yang Diakini Yang diimani Yang diikuti oleh gereja katolik Itu adalah Kemuan Buatan Atau ciptaan Orang-orang katolik Nah, itu Pandangan dia Sepertinya Dari pernyatannya ini Padahal Sudah kita Sejujurnya banyak sekali Channel katolik Sudah menjelaskan Bahwa tradisi suci Adalah Apa yang diterima Tadi sudah dipingung sendiri Oleh Brogia tadi Rasul Paulus Mengatakan sendiri Apa yang Kuteruskan Kepada kamu Nah, itulah tradisi suci Apa yang Kuteruskan Kepada kamu Aku terima Sehingga Apa yang dikatakan Oleh gereja saat ini Apa yang Diteruskan oleh gereja Dikerima Dari para rasul tadi itu Karena Rasul Paulus Sendiri Meneruskan itu Kepada Gereja Yang dia terima Dari Kristus sendiri Itulah tradisi suci Yang kemudian Tulisan-tulisan Para rasul Termasuk Surat-surat Rasul Paulus ini Dikanon Menjadi Citab Suci Nah, itu yang harus Sebenarnya Dia pahami itu Atau mungkin Dia sudah mendengar itu Tapi Menolak itu Sebab apa Konsekuensi memang cukup Fatal ya Jika Dia Mengiakan Pemahaman tradisi suci Sebagaimana yang dipahami oleh gereja kolik Begitu dia Mengiakan itu Maka Gugurlah sudah Semua apa yang dia Imani Arti kata bahwa Mau tidak mau Dia harus Beralih ke katolik Pada saat dia Menerima Bahwa tradisi suci Adalah apa yang Diterima oleh gereja Dari para rasul Ini kan sebenarnya Persoalan Kalau dilihat ya Kalau dilihat dari tulisan-tulisan Dari apa yang dia Tulis Ini sepertinya hanya persoalan Ego saja Sebenarnya Dalam arti kata Dia mengeraskan diri Untuk kemudian Menentang Apa yang Sebenarnya Bisa dia terima Tapi sementara Dia masih bersikeras Masih berkeras hati Untuk kemudian Melakukan penolakan Terus-menerus Tetapi Suatu saat Mungkin saja Dia akan Berbalik Ya Sebagaimana Banyak Para Sekolar-sekolar Maupun Tanda-tanda Seperti di Eropa Maupun Amerika Yang Oleh Dedikasi Akademik Mereka Mereka Terpaksa Harus Menanggalkan Iman Perhubanasi Mereka Karena Oleh Kajian Akademik Mereka Menemukan Bahwa Apa yang Selama ini Mereka Tuding Ataupun Mereka Tangkakan Sebagai Salah Dan kemudian Menyimpan Dalam Gereja Katolik Ternyata Justru itulah Yang Diajarkan Justru itulah Yang dipraktekan Oleh Jumat perubah Atau Jumat awal Yang Tidak Mereka Temui lagi Dalam Dunia Perkesan Mereka Tetapi Kalau kita Melihat Apa yang Bisa Mereka Lakukan Dalam Ibadah Ataupun Kegiatan Komunal Mereka Sebenarnya Secara Tidak langsung Sudah Bisa Kita Justifikasi Karena Apa Tadi kita sudah Lihat Bahwa Tidak ada Altar Kita juga Sudah Lihat Bahwa Yang namanya Imam Tidak Tuga Berbicara Imam Kita harus Berbicara Juga Tentang Apostolik Karena Empat Siri Gereja Itu Sudah Diformulasikan Secara Final Pada Waktu Pernyataan Iman Rasuli Aku Percahkan Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Iman Nikia Konstantin Ataupun Siada Panjang Sangat Jelas Menyatakan Itu Dan Ternyata Kita Tidak Temui Lagi Komunitas Gerejawi Mereka Artinya Sebenarnya Kalau kita Melihat Itu Dan Kemudian Kita Membandingkan Ataupun Kita Mengukur Dengan Apa Yang Sudah Diakini Ataupun Sudah Dimani Dalam Sejarah Gereja Kita Kita Melihat Secara Terang Beneran Bahwa Tidak Lagi Sesuai Dan Sebagai Konsekuensi Logisnya Mau Tidak Mau Beberapa Sakramen Juga Tidak Lagi Bisa Dilakukan Oleh Mereka Karena Konsekuensi Tadi Itu Imamat Yang Apostolik Itu Sudah Tidak Ada Lagi Bagaimana Mereka Bisa Melakukan Trans Substansi Tadi Yang Dikatakan Oleh Bro Dia Sudah Lagi Karena Imamannya Sudah Tidak Ada Imam Mata Apostolik Sudah Tidak Ada Dengan Demikian Otomatis Yang Namanya Imam Sudah Tidak Ada Lagi Dalam Tubuh Protosanism Tidak Cera Ternyata Perempuan Bisa Menjadi Pendekat Dalam Tanda Petit Dikatakan Sebagai Imam Karena Sebenarnya Itu Sudah Tidak Ada Lagi Pada Dunia Protosanism Kemudian Kita Melihat Hal Hal yang Lain Dalam Sakramen Sakramen Lain Konsekuensi Logisnya Demikian Pada Waktu Mereka Menolak Tujuh Kitab Tadi Yang Dikuarkan Otomatis Sakramen Tobak Jadi Hilang Juga Terkait Dengan Itu Pengakuan Dosa Seperti Apa Sementara Kiritus Mengatakan Bertobat Saling Mengaku Dosa Atau Sebelum Engkau Berdoa Mengaku Dosa Kepada Mereka Yang Engkau Sakiti Ini Otomatis Jadi Terhalang Untuk Bisa Mereka Lakukan Artinya Kalau Kita Bedah Terus Kita Kuliti Terus Ataupun Kita Kupas Satu Per Satu Maka Kita Akan Sampai Para Kesimpulan Yang Cukup Mengkhawatirkan Itulah Itulah Memper 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 Memperjuangkan Persatuan Tadi Agar Mereka Bisa Kembali Ataupun Memohon Memohon Berarti 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 Berbagai Berbagai Sarana Mereka memiliki uskup dan itu tercatat dalam kitab suci nah pertanyaannya apakah gereja dalam dunia prototamism kesuali Anglilkan memiliki uskup nah itu sangat susah untuk bertemui nah pertanyaannya apabila mereka benar-benar seolah scriptura ataupun kontinu ataupun kesenambungan pengajaran uskup kalian mana nah demikian bro